Intro Shalom jaman Tuhan yang terkasih kembali dengan satu kata yang akan kita renungkan bersama-sama dari pengkorban yaitu kata kairos berasal dari bahasa Yunani adalah bentuk dari salah satu waktu dan kairos ini adalah waktu yang membedakan dari waktu-waktu pada umumnya yang kita ketahui sekarang bahwa waktu itu 24 jam, ada detik, ada menit tapi kairos disini bukan sekadar itu tetapi waktu yang tepat yang Tuhan berikan kepada kita manusia tidak dapat menahan waktu kita tidak dapat menghentikan waktu kita tidak dapat dan kita tidak tahu kairos yang tepat bagi diri kita tapi kita dapat merasakan kairos itu berdampak dalam kehidupan kita penulis pengkotbah, khususnya pengkotbah 3 menjelaskan segala sesuatu itu memiliki masa segala sesuatu yang ada di bawah langit ini ada waktunya tapi kairos yang tepat dalam pengkotbah 3 dijelaskan begitu banyak waktu untuk meninggal waktu untuk berbahagia waktu untuk bersuka waktu untuk berduka dan lain sebagai semua ada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah kita tidak dapat menghindar kita tidak dapat menahan bahkan kita tidak dapat berlari menghindari waktu yang tepat kita diajak untuk memahami kairos yang diberikan oleh Allah kita diajak untuk melihat lebih dalam sebab kekurangan manusia pada ayat 11 dikatakan manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir kekurangan kita adalah ketidaksabaran untuk menunggu waktu yang tepat yang Allah berikan menyelami pekerjaan Allah yang diminta oleh penulis pengkotbah agar kita dapat memahami pekerjaan-pekerjaan yang Allah sudah berikan kepada kita yang Allah lakukan dalam kehidupan kita ketidaksabaran kita akan masa dan waktu mengakibatkan terjadinya pemaksaan kehendak kita kepada Allah dan kepada orang lain ataupun kepada diri kita jadi sebenarnya ketika kita mau lebih maju dibandingkan orang lain tetapi kita setiap kita memiliki kairos yang masih misi kita diajak untuk memahami dan menyadari bahwa aku tahu segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untung selamanya itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dikotbah 3 ayat 4 kita harus menyadari Allah akan memberikan segala sesuatu tetap dan untung selama-lamanya jangan takut kairos itu tidak datang kepada kita Tuhan akan memberikan kairos yang cukup dan pas sesuai dengan apa yang kita perlukan yang kita butuhkan sehingga kita tidak mengalami yang namanya kesiasiaan atau mengucapkan kesiasiaan akan kairos yang Tuhan berikan kepada kita kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk memahami kairos itu dengan hati yang terboah mari kita berboah puji syukur Tuhan kepada mu yang memberikan kami kairos kiranya kami dapat memahami dan mengerti waktu yang Tuhan berikan kepada kami ajarlilah kami untuk selalu bersabar dan selalu melihat segala sesuatunya indah pada waktu yang Tuhan berikan terima kasih Tuhan amin selamat menikmati